Sudah berapa kali? Eh, dia ada kecil. Dia ada kecil. Video interogasi menggunakan ular viral. Demi mendapatkan pengakuan seseorang yang diduga telah mencuri telepon genggam, anggota Satreskrim Polres Jaya Wijaya mengalungkan seekor ular. Sempat histeris, akhirnya pria yang diduga jambernya tersebut mengaku bahwa dirinya telah dua kali melakukan aksi pencurian. Terkait video yang viral di sosial media, Polda Papua mengungkapkan bahwa petugas yang bersangkutan kini dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Papua. Bila terbukti ada pelanggaran, maka petugas yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan disiplin anggota Polri atau kode etik profesi. Polda yang bersangkutan kemarin sudah diamankan ke Polda untuk dalam proses lebih lanjut. Jadi, itu yang terjadi. Memang ketika anggota penyidik dari Polres Jaya Wijaya ini melakukan endokrasi atau peperiksaan terhadap tersangka ini, tidak disangka adalah salah satu anggota yang merekam. 4 Februari lalu, setelah mendapatkan laporan warga, aparat amankan seorang pria yang diduga telah mencuri. Saat diperiksa, pria ini tidak juga melakui perbuatannya. Irvando Naik melaporkan untuk MET.